selamat menikmati serta nyalakan loncengnya yang aku beli ini adalah Sugar Baby Convertible 6 in 1 fun chair mari kita unboxing yang aku pilih warna putih abu ini buku petunjuknya sepintas cukup jelas sih petunjuk perakitannya ada daftar kelengkapan partsnya juga disini ini semua partsnya cukup banyak ya mari kita cek ada kursi yang menyatu dengan bantalan kursi alas makan lengkap dengan baki 4 buah pipa baja atas dan 4 buah pipa baja bawah 4 buah kaki 4 buah roda gelinding dan 1 buah pedal atau pijakan lengkap dengan 2 pasang skrup dan mur langkah pertama adalah memasangkan kaki pada pipa bawah ada 2 jenis pipa yang salah satu ujungnya menyempit dan yang kedua sisi berukuran sama pipa bawah adalah yang berukuran sama masukkan kaki pada pipa bawah hingga manik-manik pada pipa keluar sepenuhnya jika ingin kursi rendah ini bisa langsung dipasangkan pada bagian kursi pada video kali ini aku mau menunjukkan pemasangan untuk kursi versi tinggi ya selanjutnya kita sambungkan kaki pipa tadi dengan pipa bagian atas pastikan manik-manik keluar sepenuhnya selanjutnya pasangkan alas makan pada bagian lengan kursi tegakkan dulu sandaran kursi pasangkan lubang-lubang ini pada tonjolan di lengan meja ada 4 tonjolan untuk mengatur posisi alas makan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasangkan satu sisi terlebih dahulu lalu sisi satunya ketika membongkar juga seperti itu ya bongkar satu sisi sisi lainnya akan terlepas dengan mudah selanjutnya pasangkan pipa pada lubang di bawah kursi pastikan semua manik-manik keluar sepenuhnya pastikan juga pipa bagian depan adalah yang memiliki lubang-lubang ya karena itu nanti untuk memasang pijakan kaki pasangkan dulu bantalannya selanjutnya selanjutnya adalah memasangkan pijakan pada pipa depan ada 2 pilihan ketinggian pijakan ya pilih sesuai kebutuhan luruskan lubang di pijakan dengan lubang pipa jika lubang sudah lurus pasangkan skrup dan bautnya intinya cara pasang pijakannya itu seperti itu ya guys pijakannya gak aku pasang karena ini aku ambil videonya waktu bocil masih 6 bulan jadi mau pakai versi beroda dulu nanti bakalan aku tunjukkan keseluruhan bentuk dari high chair ini di video terpisah oh iya untuk rodanya ini masangnya gampang banget tinggal ditancapkan gitu aja di lubang bawah kursi selamat menikmati